Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan membuat cilok isi telur puyuh nih teman teman Tentunya dengan hasil yang lembut dan enak banget Belum lagi dipadukan dengan saus yang rasanya pedas manis Jadi tambah enak banget nih teman teman Oke langsung saja kita ke cara pembuatannya Oke yang pertama kita rebus telur puyuhnya dulu ya teman teman Disini saya sudah siapkan 500 gram telur puyuh Usahakan pilih telur puyuhnya itu yang sama rata ya Nah langsung aja nih saya akan rebus telur puyuhnya dulu Rebus kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang ya teman teman Ini sudah saya rebus selama 20 menit Langsung saja saya akan angkat dan tiriskan Jika teman teman ragu bisa cek dulu telur puyuhnya sudah matang atau belum Dengan cara kita tusuk saja menggunakan garpu ataupun menggunakan sumpit Sambil menunggu telur puyuhnya dingin Disini saya akan membuat adonan ciloknya dulu teman teman Nah siapkan 2 bungkus bawang putih bubuk Satu bungkus merica bubuk Satu bungkus kaldu rasa ayam Setengah sendok teh penyedap rasa atau micin Kemudian setengah sendok teh garam Jika ingin hasil ciloknya berwarna putih Disini saya akan tambahkan satu sendok teh pewarna putih Pewarna makanan putih ya Satu sendok teh Ini sudah terdaftar di Bepom Jadi insyaallah aman Kemudian tambahkan 800 ml air Kemudian masak sampai mendidih ya teman teman Dan jangan lupa sambil diaduk aduk seperti ini Jika sudah mendidih seperti ini Langsung saja dimatikan kompornya Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu Saya beli yang kiloan nih teman teman Yang gak ada mereknya ya Nah kemudian langsung deh buru-buru kita aduk-aduk Sampai menjadi adonan dan sampai kalis ya Jika sudah jadi adonan seperti ini Kemudian kita tambahkan tepung tapioca Tepung tapioca nya 300 gram Kemudian diaduk-aduk lagi Sampai tercampur rata ya Jika mau lebih bagus Mengaduknya langsung pakai tangan aja ya teman teman Tapi jangan lupa untuk mencuci tangan dulu Kita juga bisa menggunakan sarung tangan tentunya Oke ini adonan ciloknya udah siap Nah pas banget nih Adonan ciloknya udah siap Telur puyuhnya juga udah gak panas lagi nih teman teman Langsung aja kita kupas kulit telur puyuhnya Langkah selanjutnya kita akan bentuk ciloknya Disini saya akan baluri tangan saya dulu Menggunakan minyak supaya gak lengket ya Dan pastikan kita sudah mencuci tangan dengan bersih Kemudian ambil beberapa adonan Secukupnya saja Atau teman teman bisa sesuaikan sendiri Untuk ukuran ciloknya ya Kita bulatkan dulu adonannya Kemudian kita gepengkan seperti ini Dan masukkan telur puyuhnya Pastikan telur puyuhnya tertutupi dengan adonan ya teman teman Kemudian kita bentuk bulat kembali Nah kayak gini teman teman Pastinya bisa dong Lakukan aja deh hal yang sama Sampai adonan dan telur puyuhnya habis ya Ini dia hasil dari satu resep ini Untuk cilok yang isi telur puyuh Bisa menjadi 46 butir Karena adonan ciloknya lebih Untuk yang di wadah berwarna biru Itu tidak ada isi telur puyuhnya ya teman teman Jadi untuk ukurannya bisa dikecilkan lagi Jangan ikut ke yang ada isi telur puyuhnya Supaya kita tidak bingung Mana yang ada isi telur puyuhnya Dan mana yang tidak ada isi telur puyuhnya Kemudian didihkan air Secukupnya saja Lalu Jika sudah setengah mendidih Kita masukkan ciloknya untuk kita rebus ya Rebus sampai ciloknya mengambang ya teman teman Nah jika sudah mengambang kayak gini Jangan langsung diangkat deh teman teman Kita diamkan dulu Kita rebus dulu Lanjut rebus selama 5 menit ya Supaya ciloknya bisa matang dengan sempurna tentunya Oke ini sudah 5 menit lebih Langsung saja deh kita angkat ciloknya Kemudian langkah yang terakhir tinggal kita kukus aja ciloknya ya Dan yang sebelah sini ada isi telur puyuhnya Dan yang sebelah kanan itu tidak ada isi telur puyuhnya ya teman teman Jadi kita tata aja Oke kemudian tinggal kita kukus selama 5 menit Kemudian lanjut saya akan meracik sausnya nih teman teman Tambahkan 3 sendok makan minyak sayur Kemudian tambahkan setengah bungkus saus bantal Ini yang biasa saya beli seharga 4.000 rupiah Kalau di daerah saya ya Cukup setengah bungkus saja Kemudian saya akan campurkan menggunakan saus cabai kayak gini nih teman teman Ini harganya 8.000 rupiah Isinya 500 gram Tambahkan setengahnya saja ya teman teman Setengah bungkus kayak gini Menurut saya ini sih yang bikin sausnya enak Kemudian langsung aja kita nyalakan api kompornya Kita aduk-aduk dulu Kemudian tambahkan air sekitar 50-100 ml Tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh kaldu rasa ayam Kemudian tinggal diaduk-aduk saja sampai semua bumbu dan sausnya tercampur merata Jika mau lebih pedas lagi ini bisa ditampakkan menggunakan cabai bubuk Jika sudah tercampur rata ini bisa dimatikan kompornya Jangan lama-lama ya cukup Kurang lebih 1 menit aja udah cukup ya Oke ini dia cilok dan sausnya udah siap Tinggal kita masukkan ke dalam plastik atau bisa juga kita menggunakan gelas cup ya Tapi umumnya menggunakan plastik Nah untuk harga jual yang ada isi telur puyuhnya Per 2 butir cilok ini harganya 2.500 rupiah Jadi jika kita beli 5.000 rupiah itu isinya ada 4 butir cilok ya Itu yang ada isi telur puyuhnya Yang gak ada isi telur puyuhnya harganya hanya 2.000 per 3 butir Jadi 2.000 itu dapat 3 cilok ya Tapi yang itu yang gak ada isi telur puyuhnya Kemudian tinggal ditambahkan saus sesuai selera Dan yang terakhir beri sedikit kecap aja Nah seperti inilah tampilan ciloknya ya teman-teman Dan sebelum ini saya juga udah nyobain ya teman-teman Jadi teksturnya itu lembut banget tekstur adonannya itu ya Lembut banget gak alot Pokoknya ini dijamin enak Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua ya Oke jangan lupa share video ini ke social media kalian Supaya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax